Nah, kalau gini kan keren Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di vlog kali ini kita akan unboxing lagi guys Kira-kira apa yang akan kita unboxing? Kalian penasaran? Nah Sebelumnya saya jelaskan dulu Burung Predator Ganas saat malam hari Dan Burung ini Konon katanya Banyak sekali mitos-mitosnya Nah, kira-kira burung apa? Teman-teman pasti sudah mulai bisa menebak Ya, kali ini Saya akan unboxing burung hantu Nah Langsung saja ya Kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim Wush Wah Ini guys luar biasa guys Burungnya tenang ya Tenang, kalem Tapi ganas guys Kalau saat malam hari Nah Saya ambilkan guys Nah Kalau gini kan keren Ya guys Kalian sudah pada tahu Ini burung hantu jenis apa? Ya Ini adalah burung hantu jenis Tito Alba Burung ini memiliki banyak sekali nama Seperti Serak Jawa Lalu kemudian Bisa juga dipanggil Barn Owl Nama kerennya itu Nah Tetapi lebih akrab Disapa dengan sebutan Tito Alba Burung ini Habitatnya Berada di Persawahan Biasanya ini Digunakan oleh petani Untuk Menjaga sawahnya Dari Ancaman Hama guys Ini saya agak takut guys Karena ini pertama kali Saya pelihara burung predator guys Ya Nah Ngeri guys ini Untuk Makanannya sendiri Biasanya itu di habitat aslinya Makanya ya Tikus Burung Pipit Dan kemudian Eee Puyuh juga bisa sih Kalau kita Pelihara biasanya itu Pakanya Puyuh Ngeri guys Jujur saya ini takut loh Ini deg-degan loh Mungkin ini karena saya ngeri Jadi agak kalem guys Tapi kalau malam hari Ini burung paling terkenal Paling ganas ya Burung yang itu Yang Tito Alba ini Dia burung yang itu Paling Ganes guys Bisa dibilang seperti itu Kenapa Karena dia saat Menyengkram masanya Ketika saat dia Berburung masanya Kepakan sayapnya itu Tidak terdengar guys Jadi langsung Langsung Biasanya Tikus Itu ya Pasti tahluk Dengan burung seperti ini Kita lihat Coba sentuh ya guys Uh Ternyata Tenang guys Burung hantu Itu kekuatan utamanya Bukan di paruhnya Memang kalian lihat Paruhnya ini kan menyeramkan Tetapi Kekuatan utamanya Bukan di paruhnya Akan tetapi Di cakarnya Cakarnya ini yang Benar-benar Mematikan sebenarnya Untuk menyikram mangsanya Oh ya Burung ini Usianya memasuki Branser Usia Branser itu Usia dimana Bulu asli seperti ini Itu udah mulai Keluar Udah mulai tubuh Bulu aslinya Itu namanya usianya Branser ya Ini Perkiraan ini Branser tengah ini Branser tengah Mau ke Branser akhir Kalem ya guys Untuk garganya sendiri Saya tidak tahu Pastinya tidak tahu Karena itu saya tidak Membeli dengan uang Tetapi barter dengan ayam Ya di masa pandemi seperti ini Usahakan meminimalisi pengeluaran Guys Ya jadi saya barter dengan uang Kalau kalian Kepangin tahu Berapa kira-kira Harganya Kalian bisa buka Searching-searching Ataupun Apalah Bisa nanti Kalian bisa cari disitu Karena saya tidak tahu Harganya Berapa Pastinya nggak tahu Sampai saat ini Keren guys Apalagi ditangkeringan Seperti ini Coba lihat Nah Ini tangkeringan Buatan sendiri Link untuk Pembuatan tangkering Seperti ini Ada di bawah sini Silahkan kalian buka Linknya ada di deskripsi Di bawah ini Wih Gila guys Tetapannya Wish Wish Tetapannya Itu loh Dekan Gratis Baik Mungkin ini saja dari saya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih